Submal Wa'id, penceramah yang trosepsi akhirat, dan meninggalkan kehidupan Bindawi dalam penceramahnya. Nah, Bindawi disiratnya. Ini kena contoh. Submal Wa'id, Wa'id itu harus orang yang terobsesi pada akhirat, dan bersuhut duniawi dengan ucapan dan perilakunya. Saya ingin menceramah, ya. Saya ingin memperkenalkan, terus mematuhkan dengan teman-teman. kalau-kalau ke alumni, orang kenal-kenalannya ini, dan Mbak Hadis sudah mempunyai profesi yang sangat apa, prospek, pola hidupnya, gaya hidupnya harus, gaya yang artis. Ini yang bagus sekali, pas sepertinya ke-4 kepetokan sebabnya bodohnya sampai masyarakat ya kita nama silahat kita nama silahat 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 tulisnya silahat tulisnya silahat saya sih kulis paling saya jangan sampai 19 bila kemana itu tapi waktu-waktu saya itu saya akan untuk mendapat apresiasi apresiasi itu tidak kemarin saya harus mencari ke lembuan mas jadi kalau kamu mencari ke lembuan ini tahun-tahun nanti sudah apalagi ada yang sudah kotor sampai lalik api ini sekat nyomongan sobat tobat beri-beri faham ada pun api lalu yang diambilkan sekarang tren ada yang teren agak ada yang teren ada yang teren para penyeramah di beberapa kota dan kalimat-kalimat yang muzahfah muzahfah itu yang betul-betul menyingkir hafalan sejak kalau sejak itu sejak itu menghibur bahasa menghibur bahasa menggoda terakhir 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 begitu sekarang itu kayak saya udah benar-benar benar-benar ya yang bisa menghibur bahasa atau bahasa bahasa yang bisa menghubungkan hati apa ya kalau memang begitu ayah jimbur ikhla'ul bilang maka kita harus disetelikan orang-orang timur begitu sekarang malah sekalian kita kita juga menghubungilah ke solal patang sehingga hamba itu juga ala internet tapi kita masih penting kita masih ada rasa bahasa yang itu ya eh pesan kita menolak penajar sebagian dan pekorong kare yang dia bercakap belum buang darah kita masih kita niati takrim periayah perhidupan itu itu pada ini kita masih bicara pedang-pedang moco salawat itu moco salawat kutunik kita itu ada fantasi spiritual kepada rasul halaman salawat ada saya seringkali di majlis ketika ada habib dan perasaan saya ini itu saya tahu yang fantasi spiritual itu kita tubuhkan apa di situ Hai lain amat lafila iya hasil Allah Jambil Tahu terima kasih kita ini menekus orang jelas trennya dia kan untuk suatu dia itu enggak banyak kita itu sangat terima kasih itu sangat terima kasih karena di ceramahnya itu jangan jangan mencari jabatan mencari apresiasi dari Pak di sini di luar konteks sebuah daerah orang-orang seperti itu matanya saya ini mengenai penceramah yang rejik sayangnya senang diterima oleh pabri secara mewah sepertinya disini standar penerimaan ini bukan pada konten maka ini tapi orang-orang orang-orang yang ini hanya untuk itu hanya untuk lupa hanya sayang akhirnya terbersih dia perihal ibarat yang telah saya jelaskan dalam kitab al-idm yaitu ancaman yang terjadi pada ulama suh ma yubayin yaitu ada ibarat yang menjelaskan wajib hati hati mengindari fitnahnya ilmu dan ibu dayanya ilmu walihada karena disini ada ancaman keras khalal masjid al-masjid mengatakan ya ulama suh ma yagulama ulama berbilang puluh berbilang puluh berbilang puluh berbilang ikutlah ala lah lataha ankhulukin watatiyamithlahu arun alaika idha faalta hadimu lataha ankhulukin jangan pernah kau melarang suatu akhlak, jangan pernah amal ma'lub nahimu kuar yungu kuar tamu watatiyam islamu watatiyam dimana wak? eh? ma'i? ma'i ahmulani watatiyam di wajar nasar kita di ankhut marotan wujur wujur wak? eh wa antatiyam asli tatadha ankhulukin watatiyamithlahu an'alaika idha faalta hadimu jangan pernah di calon intelektual saman khabatiyamu melarang sebuah perilaku, sebuah aktivitas sedangkan kau melakukan aktivitasnya sendiri arun alaika idha faalta hadimu itu celah yang sangat besar jika kau lakukan jika tidak di calon yang anda akan melakukannya tidak muncul seorang lakon yang kone говорит sebabnya bisa menjadi warna Allah kita bisa di calon yungu yang bisa bertanya tidak ada ini secara aku akan mencapai hatimu yang bisa bertanya-tanya kemudian terima kasih Allah dari Tuhan, ini sebagai ayat alaika ni seorang menyerang, inilah yang kemudian Kau tidak pernah melakukan apa yang diberitakan Tuhan2 sudah menelam Kau belajar ilmu yang tidak pernah kulakukan Lakin kita itu tidak peduk Wah pep, bagi kamu kita dapat peduk-peduk Ya kamu bisa saja Nanti misalnya di potongan nelpunya seluruh di malam Ini kau lah Ini loh Nuh lah Jadi, ya Jahat-diam Allah bagaimana Ya bayar suam lah ya kan Dua cara yang mulai kita dipanggil wawahara kuat-wawah, tapi dilakukan ini, ya kan sama lainnya, maka kita bisa mengatakan apa-apa, sehingga kita berpengaruh. Ya, ya Allah, 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 Terima kasih.